berdasarkan gambar di bawah ini tekanan yang diteruskan ke segala arah dan sama rata sebesar nah kita akan mencari tekanan tekanan itu rumusnya adalah singkatan disingkat P pressure ya dari bahasa Inggris rumusnya adalah F per A F itu adalah force dan A itu adalah area bahasa Inggris ya nah jadi di sini gayanya untuk yang kita lihat di sini besar gaya yang di sebelah kiri itu sama dengan yang di kanan ya Nah tapi yang di kanan ini datanya kan enggak lengkap ya karena di sini enggak ada F nya ya kita nggak disuruh nyari F nya jadi kita tinggal hitung dari bagian kiri aja tinggal 2,5 Newton dibagi dengan area nya adalah 10 cm persegi nah cm persegi kita ubah menjadi meter persegi jadi gimana kalau cm persegi ke meter persegi ya jadi dari KM HM dam m dm cm mm nah jadi dari cm dia mau ke meter itu dia naik ke atas dua kali ya dan jangan lupa setiap naik itu dia 100 100 karena dia persegi ini 300 jadi kita kalikan ya jadi 100 sama 100 jadi 10 pangkat jadi 10.000 ya nah 10.000 itu bisa kita tulis begini 10 pangkat min 4 Kenapa min karena dia dibagi jadi kalau dibagi itu jadi pangkatnya min ya Nah udah gitu kita tinggal hitung aja ini jadinya kalau bentuk seperti ini kita bisa jumlahkan jadi 2,5 dibagi ini pangkatnya satu nih jadi 10 pangkat 1 sama 10 pangkat min 4 itu jadi 10 pangkat min 3 nah jadi satunya udah meter persegi ya yang ini Newton nah setelah itu baru biasa kita naikin 2,5 ini di bawah kalau dia naik ke atas jadi kali tapi pangkatnya berubah jadi plus itu matematika seperti itu ya ingetin ya satuannya Newton dari sini ini per karena ini ada per meter persegi meter persegi nah dapat ya 你 terima kasih tahu Terima kasih telah menonton!